Berbahayanya set-piece Arsenal bola mati rasa penalti, peguasaan ruang meriam London matikan pergerakan lawan, penyesalan Frank Lampard dengan potensi Kai Havert, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arsenal dapat dikatakan menjadi salah satu klub terbaik di dunia, terutama dalam mengeksekusi set-piece alias bola mati pada periode saat ini. Anggapan tersebut bukannya tanpa alasan, mengingat Arsenal telah mencetak banyakku lewat bola mati dalam beberapa musim terakhir, entah itu lewat situasi tenangan bebas langsung, sepak pojok, ataupun penalti menghadapi lawan-lawannya. Terakhir, kepiawayan Arsenal mengeksekusi bola mati pun kembali memakan korban tempatnya di Liga Champions 2024-2025. Arsenal mencetak gol keduanya lewat situasi bola mati, di mana Bukayu Saka kembali menjadi aktor utamanya. Bukayu Saka yang menjadi Al Gojo mampu mengarahkan bola ke gawang PSG, yang mengecah Gianluci Donnarumma. Gol tendangan bebas Bukayu Saka ke gawang PSG ini pun akhirnya menjadi akhir dari pacak lingkul Arsenal, dalam situasi tersebut, di mana pemain The Gunners terakhir kali yang mampu mencetak gol lewat tendangan bebas di Liga Champions, yakni Thierry Henry tahun 2002. Lebih lanjut, gol tendangan bebas Bukayu Saka ini barangkali jadi salah satu bukti kian berbahayanya, kualitas set-piece dari Arsenal. Pada musim ini saja, Arsenal setidaknya sudah mencetak beberapa gol ke gawang lawan melalui situasi bola mati. Sebelum mencetak gol lewat skema bola mati melawan PSG, Meriam London sudah melakukannya ke tim lawan lainnya. Sebuah Saka melawan Tottenham dan Manchester City, yang keduanya dieksekusi oleh Gabriel Magales, yakni lewat sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok. Lalu saat mengalahkan Leicester City, secara dramatis pada akhir pekan lalu, gantian Lendrot Rosat yang menjadi aktornya. Melihat betapa berbahayanya kualitas set-piece Arsenal ini, rasanya tim manapun harus waspada setiap kali Meriam London mendapatkan bola mati. Sematra itu dilansir dari Spostar sejak 2021. Meriam Merah telah mencetak total 45 gol melalui situasi ini. Pada musim lalu saja, Meriam London menjadi tim yang paling produktif mencetak gol lewat situasi tersebut dengan total 16 gol. Khusus lewat situasi sepak pojok, Arsenal setidaknya sudah mencetak total 30 gol dalam dua musim terakhirnya di Liga Inggris. Untuk itu mengacu pada data tersebut tak salah jika menyebut set-piece menjadi salah satu senjata Arsenal untuk mengalahkan lawannya. Sematra itu di pertandingan melawan PSG kemarin, Penggemar bermata alang pun sempat menangkap momen Gabriel Magalhães memberikan sinyal pada bola mati rahasia. Itu terjadi tepas sebelum gol Saka dari situasi tersebut pada menit ke-35. Umpan silang Saka dari sisi kanan melebar ke tiang dekat melewati kerumunan orang dan melewati keeper PSG Gianluci Donnarumma untuk menjadikan skor 2-0. Sesaat sebelum bola mati itu dilakukan, back Arsenal Gabriel terlihat memberikan isyarat. Pendukung Arsenal yakin bahwa Gabriel diam-diam memberitahu rekan satu timnya itu, bahwa bola Saka datang rendah. Lebih dari itu, dalam dua tahun terakhir ini Miklai Arteta juga berhasil mengubah Arsenal menjadi tim yang mampu mendominasi di seluruh fase permainan. Jika formasi mereka menekan secara agresif, mereka bermain melewati lawannya atau langsung mencoba menemenangkan duel udara atau bola kedua. Namun jika lawan bertahan dalam melawan mereka, mereka memiliki bakat individu dan pola serangan untuk menghancurkan unit yang paling tangguh sekalipun. Dan jika tekanan serangan mereka membuat mereka menjadi bintang, itu bahkan lebih baik mengingat keterampilan gabungan Arsenal. Di sisi lain, Arsenal juga bisa dibilang merupakan tim dengan penguasaan bola terbaik di dunia. Tekanan tinggi mereka akan menghancurkan lawan mereka sampai mati. Mereka dapat bertahan di lini tengah dan organisasi pertahanan mereka hampir tidak terkalahkan ketika mereka bermain bertahan. Arsenal sendiri memang tim yang sering merepotkan PSG. Tercatat, kedua kesebelasan ini sudah lima kali bersua. Dan dalam lima pertemuan itu, PSG tak pernah menang atas Arsenal. Rinciannya, PSG kalah dua kali dan imbang tiga kali setiap jumpa Meriam London. Ditambah lagi kekalahan pada Rabu 2 Oktober, Meriam London pun sukses menjadi momok tersendiri bagi Les Parisiennes. Selain itu, kemenangan atas PSG ini pun menandakan Arsenal yang mulai akrab dengan clean seat. Dimana mereka tidak kebobolan di laga ini membawa mereka pada kemenangan perdana di Liga Champions musim ini. Opta pun telah mencatat, ini menjadi clean seat ke-17 Arsenal dalam 32 laga yang mereka lakoni di semua ajang selama 2024 ini. Catatan clean seat ini pun jadi yang terbanyak di antara tim-tim Premier League yang lain. Dalam kemenangan atas PSG ini, selain performa Arsenal, sorotan juga mengarah pada Kai Havertz. Bahkan manajer Mikkel Arteta pun langsung memujinya. Karena memang terlihat bagaimana Havertz menjadi celah kosong di pertahanan lawan untuk meminta bola. Tak cuma saat mencetak gol, peranyanya pun juga terlihat ketika permainan sedang berjalan. Unggul satu gol berkat Kai Havertz membuat Arsenal percaya diri dalam bermain. Mereka melakukan organisasi permainan yang baik dan membuat PSG sulit untuk bisa balik mendekat. Lama ini Frank Lampard memuji kesuksesan Mikkel Arteta dalam mengelola Kai Havertz. Setelah sebelumnya, tak menemukan posisi yang jelas selama berada di Chelsea. Kepercayaan yang ditunjukkan Mikkel Arteta kepadanya saat membawanya ke klub dan kepercayaan terus bersama aja. Saya punya beberapa teman di Arsenal dan ketika dia pertama kali menandatangani kontrak, ada beberapa tanda tanya. Seperti apa dia? Saya bilang, tidak. Percayalah dia anak yang berbakat. Dia akan berkembang di Premier League dan saya pikir dia sudah melakukannya. Frank Lampard pun mengungkapkan penyesalannya karena posisi terbaik Kai Havertz selama 3 tahun di Chelsea tidak pernah benar-benar jelas. Havertz sendiri meninggalkan Chelsea menuju Arsenal musim panas lalu. Dengan biaya transfer sebesar 65 juta pound sterling. Setelah mencetak 32 gol dalam 3 musim bersama Kepelan dan Barat tersebut. Sementara di Emirates Stadium, Havertz pun telah menunjukkan performa gemilang dalam posisi baru sebagai penyerang tengah. Yakni dalam skema serangan bebas milik Mikkel Arteta. Frank Lampard pun kini mengakui melalui wawancara dengan Amazon Prime. Oh iya kesulitan menemukan posisi yang tepat bagi Havertz selama di Chelsea kemarin. Sekaligus memuji Arteta yang tetap mempercayai sang pemain. Sebelumnya Kai Havertz pun telah mengungkapkan bahwa dirinya menikmati dengan peran yang ia mainkan di Arsenal. Sementara itu kini Arsenal sedang menunggu kabar terbaru yakni tentang beberapa pemainnya yang menderita cedera. Seperti Jurian Timber dan Ben White menjelang pertemuan Liga Premier mereka dengan Southampton akhir pekan ini. Karena seperti yang kita tahu, Timber yang bermain sebagai pekanan malam itu tampil mengesankan di sisi kiri musim ini. Akan tetapi terpaksa keluar lapangan di babak pertama. Kelama ini Mikkel Arteta kemudian mengungkapkan bahwa masalah otot yang memaksa pergantian. Hingga memasukkan Jakub Kivior untuk menggantikannya. Dan Riccardo Calafiori bergeser ke bekanan. Mikkel Arteta pun akan memberikan kabar terbaru tentang pemain asam Belanda ini pada hari Jumat mendatang. Akan tetapi ada tanda-tanda positif ketika Timber terlihat berjalan dengan nyaman melalui zona campuran setelah pertandingan. Dan juga berhenti untuk memberikan tanda tangan. Sementara itu untuk White belum jelas pada tahap ini apakah dia akan tersedia akhir pekanan nanti. Sementara untuk Martin Odega terus pulih dari cedera ligamen pergelangan kaki yang dideritanya selama cedera internasional. Lalu kemudian Takeru Tomiasu pun juga tengah meningkatkan kemampuannya. Yakni untuk pulih dari cedera lutut dalam latihan karena Oleksandren Sinchenko. Dan juga Kieran Terny masih akan absen. Sementara itu pertandingan Arsenal vs Southampton sendiri akan diselenggarakan pada 5 Oktober mendatang. Dan laga ini pun akan menjadi laga kandang bagi Arsenal. Terima kasih telah menonton!